Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari-hari sekalian Pada saat ini kita memasuki Pertemuan kegelapan Kuliah Pendidikan Agama Islam Dengan tema Nikah Nikah Berasal dari bahasa arah Dari kata Nakahayangkihu nikahan Yang artinya berkumpul Atau bersetuju Sedangkan Menurut Pengertian Syarak Yaitu Bahwa nikah adalah suatu abad Kejanjian yang berindikasi Kebolehan Beristintah atau bersenang-senang Antara dua orang Yang berakad dengan tuntunan Yang telah dibentukan oleh syarak Muhammad Abu Zahra Di dalam kitabnya Akhwal Ah Shashiyah Menjelaskan Bahwa nikah adalah Akhat yang memberikan Paidah hukum kebolehan Mengadakan hubungan keluarga Suami istri Antara pria dan wanita Dan mengadakan tolong-menolong Serta memberi batas Hak-hak bagi pemiliknya Dan pemenuhan kewajiban Bagi masing-masing Ada pun dasar hukum nikah Yaitu di dalam Al-Quran Surat Arakdu ayat 38 Yang artinya Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu Dan kami memberikan kepada mereka Istri-istri dan keturunan-keturunan Sebenarnya Dalil tentang nikah di dalam Al-Quran Banyak sekali Tapi disini saya sebutkan Dua dari itu diantaranya juga di dalam surat An-Nisa Ayat 3 Maka kau inilah wanita-wanita yang kamu senang Dari dasar-dasar di atas Bawasannya Nikah adalah merupakan anjuran Dari Allah SWT Yang diberikan untuk manusia Selain itu Nabi Muhammad SAW juga bersabda Siapa yang suka pada syariahku Maka hendaklah mengikuti sunnahku Dan Termasuk sunnahku adalah An-Nika Ini hadis dari Abu Hurairah Sedangkan Hikmah nikah Secara psikologi Bahwasannya Naluri manusia Merupakan naluri yang paling kuat Dan keras Dan selamanya menuntut adanya jalan keluar Bagaimana jalan keluar yang dapat memuaskannya Maka banyaklah manusia yang memalami goncangan Dan kacau Serta menerobos jalan jahat Dan kawin atau nikah adalah jalan yang alami Dan penyaluran hasrat biologis yang paling baik Dengan kawin badan menjadi segar Tenang Mata terpelihara dari melihat yang haram Dan perasaan tenang menikmati barang yang halal Di dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 4 kelas Dijadikan indah pada pandangan manusia Kecintaan kepada apa-apa yang diingininya Yaitu para wanita-wanita Anak-anak Harta yang banyak Dan jenis emas perak Kuda pilihan Binatang-binatang ternak dan sawah Ladang Itulah kesenangan hidup di dunia Dan di sisi Allah Tempat kembali yang baik Menurut Jafar Amir Hikmanika dari segi psikologi Yang pertama adalah Untuk mendirikan rumah tangga yang suci dan bahagia Yang kedua Membuktikan penghargaan terhadap wanita Agar wanita tidak dipermalukan Laki-laki semuanya sendiri Yang ketiga adalah Menuju persatu Paduan jiwa antara suami istri Dengan penuh kasih sayang Dan saling menghormati Yang keempat adalah Mencari ketentraman jiwa dan hati Sehingga dapatlah terpelihara Jiwa dan kehormatan agamanya Sebagaimana firman Allah Di dalam surat Arum Ayat 21 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung Dan merasa tentram Kepadanya dan menjadikannya Di antara kamu rasa kasih sayang Sesungguhnya Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda Bagi orang-orang yang berpikir Quran surat Arum Ayat 21 Selanjutnya Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi Di antaranya Diungkapkan oleh Said Sabi Kawin adalah Jalan terbaik dalam rangka Memperbanyak keturunan Dengan menjaga terpeliharanya nasab Membuat anak-anak menjadi mulia Serta merestarikan hidup manusia Sebagaimana Disebutkan di dalam firman Allah Yang artinya Allah menjadikan bagi kamu Istri-istri dari jenis kamu sendiri Dan menjadikan bagi kamu Dari istri-istri Kamu itu Anak-anak dan cucu-cucu Dan memberi rizki Dari yang baik-baik Quran surat An-Nakhul Ayat 72 Nikah Secara hukumnya Adalah Sunnah Sunnah Artinya hukum nikah Sunnah Yaitu Orang yang mempunyai kesanggupan Untuk kawin Dan sanggup Untuk memelihara diri Dari kemungkinan Melakukan Yang terlarang Sekalipun demikian Melaksanakan perkawinan Adalah lebih baik baginya Karena Rasulullah S.A.W. bersabda Pemerintah Dari Anas Ia berkata Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Memerintahkan kita Untuk kawin Dan melarang Membuja Dengan larangan Yang sangat Dan dia bersabda Nikahilah Orang-orang yang penuh Kasih sayang Berhadap Dan suka beranak Karena sesungguhnya Aku akan bangga Dan berbesar hati Terhadap umat lain Di hari kiamat Karena dirimu Banyak keturunan Yang Hukum yang kedua Adalah wajib Wajib bagi orang Yang sanggup Untuk Kawin Dan dia khawatir Terhadap dirinya Akan melakukan Perbuatan Yang dilarang oleh Allah Yaitu berzina Yang ketiga Hukum nikah Maktub Bagi orang-orang Yang tidak mempunyai Kesanggupan Untuk kawin Pada hakikatnya Orang yang tidak mempunyai Kesanggupan Untuk kawin Dibolehkan Melakukan Pernikahan Tetapi Karena dikhawatirkan Ia tidak dapat Mencapai tujuan Perkawinan Maka dihanjurkan Sebaiknya Tidak melakukan Perkawinan Hukum nikah Yang keempat Haram Haram Bagi orang Yang tidak mempunyai Keinginan Dan tidak mempunyai Tanggung jawab Untuk melaksanakan Kewajiban-kewajiban Dalam rumah tangga Sehingga Apabila Ia melangsungkan Perkawinan Dirinya Dan istrinya Akan terlantar Yang kelima Adalah Mubat Perkawinan Hukumnya Menjadi Mubat Bagi orang Yang mempunyai Kemampuan Untuk kawin Tetapi Apabila Tidak melakukannya Tidak dikhawatirkan Dia berbuat Zina Sedangkan Di dalam Pernikahan Atau kawin Ada rukun Dan syaratnya Ulama Imam Syafi Menetapkan Lima rukun nikah Yang pertama Adanya suami Istri Wali Dua orang Saksi Dan silat Selanjutnya Syarat-syarat Calon istri Dalam pernikahan Satu Beragama Islam Yang kedua Jelas bahwa Ia benar-benar Wanita Bukan banji Atau kunsa Yang ketiga Wanita itu Orang yangnya Jelas Dan tertentu Tidak tersembunyi Yang keempat Halal Bila dinikahkan Dengan calon suami Yang kelima Wanita itu Tidak dalam ikatan Perkawinan Dengan orang lain Dan tidak dalam Masahidat Yang keenam Tidak dipaksa Yang kedelapan Tidak dalam Keadaan ikhram Haji Ataupun Umrah Syarat-syarat Walinikan Satu Mukalah Atau Bali Yaitu Orang yang Dibebali hukum Dan dapat Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Yang kedua Muslim Yang ketiga Berakal sehat Yang keempat Adalah Laki-laki Jadi Syarat-syarat Wali nikah Itu ada empat Yang pertama Mukalah Kedua Muslim Yang ketiga Berakal sehat Yang keempat Adalah Laki-laki Dari beberapa Penjelasan Tentang Pernikahan Ini Sebenarnya Di dalam Slay Dibahas Nikah Menurut Viki Empat Madha Yaitu Imam Syafi'i Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah Namun Keterbatasan Waktu Saya menjelaskan Yang berdasarkan Madhab Syafi'i Untuk Lebih jelasnya Anda bisa Mempelajari Slide Yang telah Disajikan Pada Pembelajaran Ini Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.